Murid inti Fan Chong sangat mendominasi. Saat dia muncul, dia meminta semua orang untuk menyerahkan kartu misi mereka. Wajah ketiga murid yang menerima kartu misinya menjadi sangat jelek. Mereka bertiga memandang Lin Suan bersama-sama. Hem, Fan Chong mengerutkan kening dan secara tidak sengaja melirik Lin Suan. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Dia tidak pergi ke pertarungan hidup atau mati Lin Suan, jadi dia tidak mengenali Lin Suan. Di antara murid inti, hanya dua orang yang pergi menonton. Mereka adalah pemimpin kelompok pertempuran dan kelompok kekuatan ilahi. Murid inti lainnya tidak tertarik sama sekali. Lin Suan berkata dengan suara rendah, kami mengambil misi ini dengan susah payah. Anda ingin kami menyerah hanya dengan beberapa kata. Bukankah itu terlalu berlebihan? Terlalu banyak. Apakah menurut Anda kalian memiliki kualifikasi untuk melakukan misi bersama saya? Fan Chong berkata dengan nada menghina. Jika kamu tidak ingin ikut dengan kami, kamu boleh menyerah. Lin Suan tidak mundur sama sekali. Nak, apa kamu tahu siapa aku? Fan Chong sangat marah. Dia maju selangkah, tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Lin Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Selain itu, saya tidak akan memberi Anda kartu misi. Penggemar senior, dia Lin Suan. Seseorang di belakang Fan Chong berbisik. Lin Suan. Lin Suan yang membunuh Zhang Qian. Fan Chong membeku dan kemudian menarik kembali auranya. Jika kamu benar-benar Lin Suan itu, maka kamu bisa tinggal dan melakukan misi bersamaku. Fan Chong berkata, tetapi mereka bertiga harus menyerahkan kartu misi mereka. Fan Chong dengan paksa mengambil tiga kartu misi dan kemudian berkata dengan nada memerintah, Nak, ikut aku. Maaf, aku tidak akan melakukan misi dengan sampah sepertimu. Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, wajah orang-orang di dekatnya berubah. Fan Chong tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Qian. Dia adalah murid inti sejati, dan budidayanya telah lama memasuki tahap ke-9 periode kondensasi meridian. Kamu mendekati kematian. Mata Fan Chong bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan suhu dalam jarak tiga sang darinya turun. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu membunuh Zhang Qian. Di mata murid inti, Zhang Qian bahkan tidak berharga. Telapak tangan Fan Chong memancarkan aura dingin. Suaranya seperti angin musim dingin dan salju. Aku akan memberimu kesempatan. Ikutlah denganku. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Penatua Diakon, seperti yang Anda lihat, saya tidak dapat melakukan misi dengan orang seperti ini, jadi saya memutuskan untuk menyelesaikan misi sendirian. Setelah Lin Suan selesai menjelaskan kepada tetua disiplin, dia pergi. Selama keseluruhan proses, dia bahkan tidak melihat ke arah Fan Chong. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak marah. Kuharap kamu mengizinkanku bermain lebih lama lagi. Fan Chong tertawa karena marah. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan membunuh Lin Suan selama misi. Bagaimanapun, misi ini sangat berbahaya. Selanjutnya, Lin Suan melakukannya sendiri. Bahkan jika Lin Suan meninggal, tidak ada yang akan curiga. Sambil mencibir, Fan Chong pergi bersama kelompoknya dengan cara yang megah. Lin Suan mengalami depresi. Dia pernah menemui sampah seperti ini saat melakukan misi. Dia tidak hanya merebut misinya, tetapi dia juga memerintahkannya berkeliling seperti pesuruh. Apakah aku terlihat seperti pesuruh? Lin Suan mengerutkan bibirnya. Sepertinya aku tidak cukup terkenal. Anak itu memiliki teknik budidaya elemen S. Akan sulit bagimu untuk menghadapinya sekarang kecuali kamu menggabungkan seni pedang angin dan petir bersama-sama. Suara Tuan Alkohol terdengar. Saya masih punya waktu. Saya rasa dia tidak akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Lin Suan menganggup dan mengirimkan transmisi suara. Namun, pada levelku saat ini, bukankah terlalu sulit untuk menggabungkan teknik kultivasi saja? Bukankah ada teknik budidaya angin dan petir langsung? Ya, Tuan Alkohol menjawab dengan lugas. Lin Suan terdiam. Lalu kenapa kamu membuatku menggabungkannya sendiri? Dia meraung seperti anak singa yang marah. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah, jelas Lord Alkohol. Tidak peduli seberapa bagus teknik budidaya orang lain, itu tetap milik orang lain. Hanya gerakan yang dibuat sendirilah yang paling nyaman. Meskipun kamu tidak dapat membuatnya sendiri sekarang, aku ingin memupuk kesadaranmu. Lin Suan menjadi tenang. Dia hanya bercanda dengan Lord Alkohol. Dia memahami logika ini, jadi dia mencoba membuat beberapa perubahan pada setiap seni bela diri. Coba saya lihat betapa sulitnya apa yang disebut misi tingkat enam ini. Lin Suan melangkah maju. Di aula sekte, Penatua Suai sedang duduk dengan sikap bermartabat. Elder Suai, Lin Suan tidak hanya membunuh kakak senior sang, dia bahkan menentangmu. Dia pantas mati. Lin Suan berkata dengan penuh kebencian. Aku sudah lama menganggapnya merusak pemandangan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku? Penatua Suai mendonga sedikit dan menatap Lin Suan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia perlahan berkata, saya pikir kamu punya dendam padanya. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk menggunakan saya sebagai alat. Tubuh Lin Suan gemetar saat dia berkata dengan hormat, saya tidak akan berani. Namun, jika kamu benar-benar bisa melenyapkan Lin Suan, aku akan menerimamu sebagai murid ajaran warisan. Mendengar itu, Lin Suan tiba-tiba mendongak. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia dengan cepat berkata, Elder, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Dia sangat gembira. Dia hanya ingin mencobanya, tetapi dia tidak pernah menyangka penatua Suai akan menggunakan dia sebagai syarat untuk menjadi murid ajaran warisan. Dari kelihatannya, Lin Suan benar-benar membuatnya ingin membunuhnya. Ada dua tipe murid tetua. Salah satunya adalah murid nominal. Mereka berada di bawah pengawasan para tetua. Biasanya, mereka tidak akan menerima bimbingan apapun dari para tetua. Tipe lainnya adalah murid yang menerima ajaran warisan. Murid jenis ini memiliki status yang sangat terhormat dan berada di atas murid inti. Misalnya, Murong Kian Ling adalah murid yang mewarisi ajaran. Dia tidak hanya bisa menerima ajaran warisan dari para tetua, tapi dia juga bisa menerima status dan sumber daya dari sekte. Lin Suan, kamu bahkan telah menyinggung para tetua sekte. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Lihat, Lin Suan menggosok hidungnya dan bergumam dengan ketidakpuasan, sungguh penipuan. Mereka sebenarnya tidak menyewakannya kepadaku. Baru saja, dia pergi ke Imperial Beast Garden untuk menyewa binatang spiritual sebagai alat transportasi. Pada akhirnya, dia ditolak tanpa ampun. Alasannya adalah tempat yang dia tuju terlalu berbahaya dan mereka tidak mengizinkannya menyewanya. Lin Suan hanya bisa keluar tanpa daya. Dia tahu alasannya hanyalah kepura-puran. Alasan sebenarnya mungkin karena seseorang sedang mempermainkannya. Jika bukan Penatua Sue, maka itu adalah Fan Chong. Lin Suan menduga bahwa Penatua Sue mungkin tidak tahu bahwa dia akan menjalankan misi. Orang yang paling mungkin adalah Fan Chong. Berpikir tentang bagaimana para murid inti mendapat dukungan dari tetua sekte, sangat mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Kamu bisa menganggap misi ini sebagai sebuah pengalaman. Tidak perlu terburu-buru, kata Tuan Alkohol. Siapa tahu, kamu mungkin menemukan beberapa tumbuhan tipe jiwa di sepanjang jalan. Itulah satu-satunya cara. Lin Suan menggunakan teknik gerakannya dan berubah menjadi hembusan angin saat dia bergerak cepat. Lima hari kemudian, di hutan. Seekor harimau berbintik putih bermata tiga sedang berlari dengan cepat. Duduk di punggungnya adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia memiliki ciri-ciri yang halus, tetapi matanya bersinar seperti sinar pedang. Pemuda itu seperti patung batu. Dia duduk di punggung harimau tanpa bergerak sedikitpun. Biarpun dimen harimau berlari dengan ganas, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Mengaum, seekor binatang fei yang bersisik tiba-tiba keluar dari hutan. Cakar tajamnya yang seperti baja mencengkeram pemuda di punggung harimau. Membelanjakan, membelanjakan. Pemuda berpakaian hitam menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan dengan lembut menyapu kekosongan. Seolah-olah garis emas melayang melewatinya, tubuh binatang fei tiba-tiba terbelah menjadi dua dari tengah. Darah dan organ berceceran di tanah. Menghitung hari, sudah waktunya, pemuda berpakaian hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak melihat binatang fei yang mati itu. 92. Pemuda yang menunggangi demon harimau secara alami adalah Lin Suan. Dia belum menyewa binatang terbang, jadi dia hanya bisa berjalan. Kemudian, di bawah bimbingan Lord Alkohol, dia melangkah ke alam baru, alam jiwa. Akar dari ini adalah benih maksud pedang di tubuhnya. Tidak hanya bisa memperkuat serangannya, tapi juga bisa memperkuat kemauan dan jiwanya. Lin Suan telah menggunakan SWOT Intensit untuk membentuk-bentuk embryo jiwa pedang dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk menggunakan beberapa teknik. Misalnya, dia bisa melihat ilusi dan mengendalikan pikiran. Binatang iblis tingkat satu ini telah ditundukkan oleh kemauannya yang kuat. Lin Suan telah menggunakannya sebagai alat transportasi, dan dia telah mempelajari cara menggunakan jiwa pedang untuk bepergian. Setengah hari kemudian, pohon-pohon tinggi berangsur-angsur menjadi jarang. Lin Suan tahu bahwa dia akan segera keluar dari hutan. Dia menepuk harimau iblis peringkat satu di bawahnya, mendesaknya untuk mempercepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lin Suan melihat sekeliling dengan waspada, energi rohnya siap meledak. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan garis cahaya hitam melintas dan menyerang Lin Suan, membuat suara cepat saat menembus udara. Telapak petir emas. Lin Suan tetap tidak bergerak. Busur petir kemasan muncul di telapak tangannya, memenuhi langit dengan bayangan palem. Bang! Bang! Anak panah hitam bertabrakan dengan bayangan palem emas, menciptakan gelombang energi yang mematahkan dahan dan dahan di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah serangkaian serangan diam-diam, sosok hitam yang bersembunyi di balik dahan menampakkan diri. Lin Suan menoleh, dan ekspresinya sedikit berubah. Lusinan sosok hitam melayang di langit. Makhluk ini bertubuh manusia dan berkepala elang. Tubuh mereka ditutupi bulu hitam, dan sepasang sayap hitam besar terus mengepak di belakang mereka. Binatang setan. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia melompat turun dari Demon Tiger dan fokus. Manusia elang ini adalah binatang iblis tingkat dua, dan kekuatan mereka setara dengan tahap awal kondensasi meridian tahap sembilan. Sebaiknya kau segera keluar dari pengepungan ini, Lord Alkohol memperingatkan. Sosok Lin Suan melintas saat dia menggunakan pantom Thunder Steps. Dia berubah menjadi bayangan saat dia berlari menuju pintu keluar hutan. Di belakangnya, para Igelemen mengejarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan terbang Igelemen tahap dua sangat cepat, dan mereka memiliki busur dan anak panah di tangan mereka, terus-menerus menyerang Lin Suan. Untung saja mereka berada di tengah hutan dan banyak pohon yang menghalangi jalan mereka. Selain itu, Lin Suan terus mengubah arah. Jadi dia tidak terluka. Namun, meski begitu, Lin Suan masih sedikit malu. Ini tidak akan berhasil. Jika aku terus berlari seperti ini, begitu aku meninggalkan hutan, mereka pasti akan mengejarku. Mata Lin Suan bersinar. Ia tidak serta-merta meninggalkan hutan. Sebaliknya, dia mengitari Igelemen. Coba serang. Lin Suan sekali lagi mengirimkan bayangan palem yang memenuhi langit, dan kemudian melompat, tubuhnya terbang menuju Igelemen. Pedangki hijau dengan busur petir emas di sekelilingnya dengan cepat menembus ke arah dada manusia elang. Manusia elang menjerit tajam, dan pada saat yang sama, sepasang sayap tiba-tiba mengepak ke bawah, membentuk dua hembusan angin yang menerkam ke arah Lin Suan. Langkah guntur hantu. Lin Suan mengembunkan hantu petir di udara, tetapi tubuh aslinya berputar ke samping, dan pedang di tangannya jatuh. Bang! Dua hembusan angin menghantam sosok pantong tander, melepaskan ledakan cahaya. Manusia elang terluka oleh pedangki Lin Suan, dan separuh tubuhnya hampir terpotong. Suara mendesing. Suara mendesing. Igelemen yang terluka kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terus terjatuh. Namun, anggota Igelemen lainnya menerkam ke arah Lin Suan. Segala macam hembusan angin dan panah terus-menerus menyerang Lin Suan. Awan tersebar angin puyuh. Lin Suan mengayunkan pedangnya dua kali lagi, membentuk enam angin puyuh di tanah. Semuanya diliputi bila angin hijau, dan bergegas ke depan. Tiba-tiba hembusan angin bertiup ke segala arah. Kedua aliran udara itu terus-menerus bertabrakan, menumbangkan semua pohon di dekatnya dan menggulingkannya ke udara. Manusia elang terus-menerus mengepakkan sayapnya untuk menjaga keseimbangan. Kesempatan bagus. Tubuh Lin Suan berubah menjadi sambaran petir hijau, dan langsung bergegas keluar. Tiga dorongan angin kencang. Pedang pelindungki. Dengan pedangki hijau melindungi tubuhnya, Lin Suan tiba-tiba menusuk. Tiga gail teras, masing-masing setara dengan serangan. Tidak hanya kecepatan dan keganasannya yang tak terbandingkan, namun jarak tempuhnya juga sangat jauh. Dengan tusukan pertama, Lin Suan tiba di depan Igeleman yang terluka. Dengan tusukan kedua, dia merenggut nyawanya. Dengan tusukan ketiga, Lin Suan berhasil melarikan diri. Semua gerakan ini terjadi dalam sekejap. Igeleman hanya melihat tiga lampu pedang hijau di udara, dan kemudian sosok Lin Suan muncul, sementara Igeleman yang terluka jatuh ke tanah dan mati. Dengan satu serangan yang berhasil, Lin Suan tidak terus bertarung. Tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Di belakangnya, para Igeleman marah dan geram. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan dengan terburu-buru bergegas menuju Lin Suan. Kota Garda Utara adalah basis operasi manusia. Ada banyak prajurit dan sumber daya yang kaya. Itu juga merupakan markas terdekat dengan garis depan. Ada banyak prajurit alam lautan jiwa yang menjaganya, membuatnya sangat aman. Bahkan tidak banyak binatang iblis di dekatnya. Saat ini, di atas tembok kota, beberapa prajurit lapis baja sedang berpatroli. Mereka terutama memantau situasi di udara. Saat ini, seseorang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di luar gerbang kota, beberapa aura mendekat dengan cepat. Para prajurit ini tampak gugup dan siap berperang. Haruskah kita melapor? Seseorang bertanya. Tunggu, sepertinya itu bukan sekelompok binatang iblis. Itu hanya beberapa binatang iblis. Di antara mereka, kata seorang pemimpin kecil. Semua orang melihat dengan cermat dan menemukan bahwa memang demikian. Seorang pemuda berpakaian hitam berlari secepat kilat. Di belakangnya ada enam eagle man yang marah. Teknik gerakan yang sangat cepat. Bahkan eagle man peringkat kedua tidak bisa mengejar ketinggalan. Seru seorang tentara. Dia sebenarnya bisa kabur dari enam eagle man. Dia tidak sederhana. Pemimpin kecil itu juga terkejut. Bunuh eagle man dulu, lalu interogasi dia tentang identitasnya. Tiba-tiba, beberapa tentara bergerak. Segera, enam busur besar dipasang, siap ditembakkan kapan saja. Melepaskan. Dengan sebuah perintah, enam anak panah besar terbang, masing-masing panjangnya lebih dari enam meter, menembus udara. Lin Suan menggunakan pantom thunderstep dan berlari dengan cepat. Sembilan eagle man dibunuh olehnya, tetapi enam sisanya mengelilinginya. Mereka tidak berpisah, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menyerang. Untungnya, kota di depan terlihat jelas. Saat ini, enam anak panah hitam terbang dengan cepat. Mereka seperti enam tombak, terbang bersama hembusan angin. Peng-peng-peng-peng. Kenam manusia elang di belakangnya dipaku ke tanah, tubuh mereka bergerak-gerak. Sangat kuat, murid Lin Suan menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan anak panah itu. Dia takut tidak ada seorang pun di bawah alam lautan roh yang akan selamat. Siapa kamu? Sebuah suara datang dari atas tembok kota. Saya Lin Suan, murid dari Sekte Langit Misterius. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam misi penyelamatan Allah Seratus Ramuan di bawah perintah Sekte saya. Lin Suan mengedarkan energi spiritualnya dan berkata dengan suara yang kuat. Segera, gerbang kota perunggu besar terbuka. Dua kelompok tentara lapis baja keluar dan memandang Lin Suan dengan hati-hati. Token identitas. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Lin Suan menyerahkan token murid dan token misi Sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengukur para prajurit ini. Dia menemukan aura orang-orang ini kuat. Mata mereka seperti pisau. Selain itu, mereka memiliki niat membunuh yang tidak dimiliki oleh murid biasa. Seperti yang diharapkan dari garis depan. Bahkan prajurit biasa pun begitu kuat. Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, para prajurit juga selesai memverifikasi identitas Lin Suan. Salah satu pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa keras, keterampilan adik luar biasa. Kamu benar-benar bisa melarikan diri dari enam eagle men. Kamu memang pemuda yang heroik. 93. Lin Suan tersenyum rendah hati. Jika sekelompok orang ini tahu bahwa dia tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi dia juga membunuh mereka bertiga, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi mereka nantinya. Kaka, kemana aku akan pergi ke Ola Seratus Ramuan? Lin Suan bertanya. Adik, kamu harus memasuki kota dan menunggu selama dua hari. Misi ini telah ditingkatkan. Saya khawatir ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan oleh satu atau dua orang. Ditingkatkan, Lin Suan bingung. Ini berarti kesulitan misinya meningkat. Namun, karena dia sudah ada di sini, dia harus berusaha sesulit apapun itu. Lin Suan mengikuti orang-orang ini ke kota. Aku akan membawamu ke kombat hall dulu. Pria yang terluka itu tersenyum saat dia memimpin jalan. Tata letak kota ini mirip dengan kota-kota lain, tetapi tidak ada orang biasa di sini. Mereka semua adalah seniman bela diri dari pemurnian tubuh hingga alam kondensasi meridian. Lin Suan menemukan bahwa mereka yang memiliki budidaya lebih rendah sebagian besar bertanggung jawab atas logistik, sedangkan mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi bertanggung jawab atas pertahanan. Sepanjang jalan, Lin Suan terus melihat sekeliling dan kagum di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia mengikuti pria yang terluka itu ke sebuah rumah besar. Di dalamnya, ada banyak aula dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya. Ini dulunya adalah rumah besar tuan kota, tapi sekarang menjadi basis operasi. Pria yang terluka itu berkata bahwa kombat hall ada di dalam. Segera, mereka berdua tiba di kombat hall. Letaknya di area terpencil di kediaman tuan kota. Berjalan ke kombat hall, Lin Suan menemukan bahwa sudah ada banyak orang di dalam. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda dengan budidaya di atas alam kondensasi meridian tingkat delapan. Bahkan ada beberapa penggarap ranah kondensasi meridian tingkat sembilan. Orang-orang ini semuanya adalah elit muda, murid sekte dan keluarga bangsawan. Kedatangan Lin Suan secara alami menarik perhatian orang lain. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercetak padanya. Meridian kondensasi alam tingkat kedelapan, sangat lemah. Siapa anak ini? Banyak orang yang bingung. Budidaya Lin Suan tidak luar biasa. Setidaknya di antara orang-orang ini, dia berada di posisi paling bawah. Namun, dalam hal kekuatan, ceritanya berbeda. Ini adalah pahlawan muda Lin dari sekte langit hitam. Dia juga berpartisipasi dalam misi Balai Seratus Ramuan. Pria yang terluka itu memperkenalkan, pahlawan muda Lin berhasil melarikan diri dari enam manusia elang, dan itulah sebabnya dia datang ke kota Bewei. Enam manusia elang telah berhasil melarikan diri. Segera, tatapan menghina itu menghilang, dan para pemuda di aula mulai menilai Lin Suan dengan serius. Huff. Mendengus dingin datang dari depan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menemukan Fan Chong duduk di depannya, matanya gelap. Semua orang sepertinya menyadari reaksi abnormal Fan Chong, dan banyak di antara mereka yang memasang tatapan lucu di mata mereka. Kapan kita bisa bergerak? Seseorang bertanya, apakah kita harus terus menunggu? Awalnya, ini hanya misi penyelamatan sederhana. Kami hanya perlu menyelamatkan orang-orang yang terjebak di Hundred Herb Hall. Pria yang terluka itu melanjutkan, namun, sebuah pertempuran besar terjadi di Mountain Overlook City belum lama ini. Situasi di sana menjadi sangat berbahaya. Saya khawatir akan sangat sulit untuk menyelamatkan orang-orang di Balai Seratus Ramuan. Bahkan jika Mountain Overlook City berbahaya, seharusnya tidak menjadi masalah jika kita mengirimkan beberapa elit. Seseorang bertanya. Setelah pertempuran itu, Sang Jendral diracuni, dan kunci untuk menyembuhkan racun itu terletak di Balai Seratus Ramuan. Oleh karena itu, Iblis pasti akan mengirim lebih banyak orang. Pria yang terluka itu menghela nafas. Jadi begitu, Lin Suan tiba-tiba mengerti. Tampaknya misi ini tidak sederhana. Namun, semuanya, jangan khawatir. Jika waktunya tiba, Wakil Jendral Lord Zheng akan memimpin para elit dan bergerak bersama Anda. Siapapun yang bisa membantu akan menerima poin prestasi pertempuran. Pertempuran poin prestasi. Mata para pemuda berbinar. Selain bahan obat, mereka telah berpartisipasi dalam misi ini untuk mendapatkan poin prestasi pertempuran. Melihat kebingungan Lin Suan, pria yang terluka itu menjelaskan, poin prestasi pertempuran ini dapat ditukar dengan sumber daya di Aula Beladiri manapun di negeri Sia. Misalnya, manual rahasia, senjata ilahi, del. Selama Anda memiliki cukup poin prestasi pertempuran, Anda bisa menukarnya. Adapun poin prestasi pertempuran, didistribusikan berdasarkan penyelesaian misi dan kinerja musuh. Martial Hall menukar sumber daya. Lin Suan mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa para pemuda ini begitu bahagia. Itu karena mereka dapat menukarkan semua jenis sumber daya. Balai Beladiri negeri Sia tidak bisa dibandingkan dengan sekte biasa. Semua hal di dalamnya diperoleh dengan mengumpulkan kekuatan seluruh negara. Tak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, seorang gadis muda berjubah perak perlahan berjalan mendekat. Matanya yang panjang dan sipit diliputi cahaya dingin, seperti permata. Ketika gadis berjubah perak masuk ke Aula Utama dan melihat Lin Suan, auranya tiba-tiba berfluktuasi. Seolah-olah gunung tak kasat mata menekan mereka, semua pemuda di Aula Utama menjadi tegang dan sulit bernapas. Alam Lautan Roh, semua orang menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi ketakutan. Gadis berjubah perak itu tidak terlihat terlalu tua, sekitar 16 atau 17 tahun. Namun, aura di tubuhnya jauh melampaui orang lain. Fan Chong dan seniman Beladiri tahap kondensasi meridian peringkat 9 lainnya juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di alam Laut Roh, 9 pembuluh darah Roh berkumpul dan membentuk Lautan Roh di dalam tubuh. Setelah terbentuk, tubuh seorang seniman Beladiri akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, tidak semua seniman Beladiri tahap kondensasi meridian peringkat 9 bisa memasuki alam Lautan Roh. Banyak seniman Beladiri yang terjebak pada tahap ini selama beberapa dekade. Ini adalah kejadian biasa. Namun, gadis muda ini sebenarnya telah menerobos ke alam Lautan Roh di usia yang sangat muda. Bakatnya sangat menakutkan. Fan Chong menarik nafas dalam-dalam. Mungkin di seluruh sekte langit hitam, hanya bintang pedang segudang yang bisa menandinginya. Gadis berjubah perak itu seperti raja yang tinggi dan perkasa, memandang rendah semua orang. Lebih tepatnya, dia sedang melihat Lin Suan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Lin Suan. Suara gadis berjubah perak itu dingin, tanpa sedikitpun amarah. Lin Suan. Dia sebenarnya mengenal Lin Suan. Murid Fan Chong menyusut. Yang lain juga saling memandang. Halo, Yue Yue kecil. Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Hatinya sedang kacau. Gadis muda ini sebenarnya berasal dari klannya, dan juga dari keluarga Lin di Swatpul Manor, Lin Yue. Hah. Gadis berjubah perak Lin Yue mengerutkan kening. Auranya dengan gila-gilaan bergegas menuju Lin Suan, seolah ingin melahapnya. Tubuh Lin Suan juga melonjak dengan aura yang sangat tajam, seolah bisa membagi segalanya menjadi dua. Nama ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk memanggilku. Aura Lin Yue surut seperti air pasang. Lalu, dia menatap Lin Suan dalam-dalam dan pergi. Swatpul Manor, suatu hari aku akan kembali. Aura tajam Lin Suan juga berangsur-angsur memudar. Adegan ini membuat semua orang saling memandang. Bagaimana pemuda ini bisa mengenal gadis yang begitu sombong? Apalagi hubungan mereka agak bermusuhan. Lin Suan tidak menjelaskan kepada orang banyak. Sebaliknya, pria yang memiliki bekas luka itulah yang menjelaskan situasi gadis berjubah perak itu. Seorang seniman bela diri spirit si Rilem berusia 16 tahun, dan juga ahli dalam pemeliharaan senjata. Dia bertanggung jawab atas pemeliharaan senjata seluruh pangkalan. Lin Suan menemukan tempat duduk dan duduk. Hatinya tidak bisa tenang. Bakat Lin Yue ini hanya dianggap di atas rata-rata dalam keluarga. Dia bukan yang terbaik, tapi dia telah mencapai alam lautan roh. Dia takut orang-orang itu akan menjadi lebih kuat. Masih ada satu setengah tahun lagi. Saya harus kembali ke keluarga sebelum itu dan mendapatkan tempat untuk memasuki tanah leluhur. 94. Pada hari ketiga kedatangan Lin Suan di kota penjaga utara, masih belum ada kemajuan dalam misi 100 Herb Hall. Selama periode ini, banyak pejuang yang keluar untuk membunuh musuh dan mendapatkan pahala pertempuran. Lin Suan menemukan pria yang terluka itu lagi dan menceritakan pikirannya. Apa, kamu ingin memperbaiki senjata untuk mendapatkan manfaat pertempuran? Pria yang terluka itu terkejut. Saya tidak berharap Anda menjadi pemelihara senjata. Bagaimana kalau ini, ikuti aku, kata pria yang terluka itu. Lin Suan mengikutinya ke pusat kota. Setelah melewati kawasan pemukiman, keduanya sampai di depan sebuah pavilion berbentuk heksagonal. Pria yang terluka itu tidak berhenti saat dia memimpin Lin Suan ke lantai tiga. Tuan Mo, ini Lin Suan dari Sekte Langit Hitam. Dia ingin memperbaiki senjata di sini untuk mendapatkan manfaat pertempuran, kata pria yang terluka itu dengan hormat. Oh, Sekte Langit Hitam. Tuan Mo memandang Lin Suan dengan penuh minat. Senyuman muncul di wajah tuanya. Kamu tahu cara memelihara senjata. Sedikit, Lin Suan tersenyum. Coba ini. Tuan Mo memberi Lin Suan pedang panjang. Bilahnya penuh celah dan sepertinya akan dihancurkan. Senjata biasa yang berharga layak diperbaiki. Jika senjata biasa rusak, lebih baik memalsukan yang baru, kata Lin Suan setelah meliriknya. Bagus, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Pedang ini memang barang biasa. Alih-alih marah, Tuan Mo malah senang. Ini adalah beberapa senjata berharga tingkat manusia tingkat rendah. Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan memberimu nilai pertempuran yang memuaskan. Lin Suan tidak berdiri pada upacara. Dia duduk dan mulai dengan hati-hati memperbaiki senjata berharga tingkat manusia yang rusak. Dia tidak menggunakan teknik SWAT PUL MANOR. Sebaliknya, dia menggunakan teknik yang diajarkan kepadanya oleh Lord Alkohol untuk memperbaikinya secara perlahan. Dua hari kemudian, keenam senjata berharga tingkat manusia diperbaiki. Mereka berkilauan dengan dingin di bawah sinar matahari. Tuan Mo sangat senang dan langsung memberi Lin Suan 30 pahala pertempuran. Selama dua hari terakhir, Lin Suan memiliki pemahaman tertentu tentang manfaat pertempuran. Membunuh binatang iblis peringkat 1 akan memberinya 1 poin pertempuran, binatang iblis peringkat 2 akan memberinya 5 poin pertempuran, dan binatang iblis peringkat 3 akan memberinya 20 poin pertempuran. Lagi pula, binatang iblis peringkat 3 sudah setara dengan prajurit Rilem Lautan Jiwa. Lin Suan memperbaiki enam artefak setara dengan membunuh enam binatang iblis tingkat kedua. Jangan meremehkan sedikitpun manfaat pertempuran. Di aula bela diri, satu pahala pertarungan bisa ditukar dengan ginseng berusia 100 tahun, sementara 10 pahala pertarungan bisa ditukar dengan seni bela diri tingkat mendalam tingkat rendah, dan 20 pahala pertarungan bisa ditukar dengan seni bela diri mendalam tingkat menengah. Peringkat seni bela diri 30 manfaat pertempuran Lin Suan dapat ditukar dengan seni bela diri peringkat mistik tingkat tinggi atau artefak tingkat manusia tingkat rendah. Di aula bela diri, jika Anda memiliki nilai pertempuran yang cukup, Anda bahkan dapat menukarnya dengan seni bela diri tingkat roh. Ada juga beberapa kekayaan alam yang pasti akan menarik perhatian orang. Lin Suan sangat bersemangat. Dia menantikan misi ini. Lima hari kemudian, Lin Suan datang ke kombat Marsial Hall sekali lagi. Apakah semuanya ada di sini? Sosok agung berdiri dengan punggung menghadap kerumunan. Melapor kepada Jenderal, ke-16 pemuda telah tiba, kata seorang tentara dengan hormat. Hah! Sosok agung itu berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Tatapannya bercampur dengan tekanan yang besar. Setiap orang yang melihatnya merasa seperti tersengat listrik. Rasa takut muncul dari lubuk hati mereka. Ini tidak disengaja. Sebaliknya, bertahun-tahun hidup di medan perang membuat setiap gerakannya membawa niat membunuh yang tak terlihat. Dalam misi ini, kita harus menyelamatkan Divine Dr. Du. Suara Jenderal Zheng nyaring dan kuat. Setelah itu, Jenderal Zheng mulai menyusun rencana pertempuran. Sebenarnya itu sangat sederhana. Jenderal Zheng akan memimpin orang-orang untuk menentukan senjata utama dari binatang iblis, dan para pemuda sekte ini akan bertanggung jawab untuk menyelamatkan pasien. Begitu berhasil, mereka akan segera mundur. Meski sederhana, tidak boleh ada kesalahan sedikitpun dalam pelaksanaan rencananya. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan pasien, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawanya sendiri. Jenderal Zheng memimpin tujuh tentara sebagai garda depan. Ke-16 pemuda itu dibagi menjadi empat kelompok. Mereka akan keluar dari empat arah dan akhirnya bertemu di Hundret Herb Hall. Setiap orang diberi perisai, sinyal suar, dan tiga pil pemulihan. Setelah Lin Suan menerima ini, dia berangkat bersama orang banyak. Kelompok itu dengan cepat menghilang ke hutan belantara. Masing-masing dari empat kelompok kecil memiliki seniman bela diri kondensasi tingkat 9 sebagai pemimpinnya. Dia bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh kelompok. Lin Suan tidak satu grup dengan Fan Chong. Sebaliknya, dia berada dalam kelompok campuran. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah Feng Bufan dari Sekte Kemuliaan Tratai. Kultivasinya telah mencapai kondensasi tingkat 9. Dua sisanya adalah Zhang Hao, murid dari Lotus Glory Sek. Yang lainnya adalah Liulan, murid dari Sekte Ziksia. Di antara tiga kelompok yang tersisa, ada murid yang mirip dengan Fan Chong. Sebagai perbandingan, kelompok Lin Suan adalah yang terlemah. Kultivasi Feng Bufan adalah yang tertinggi, jadi dia memimpin grup untuk sementara. Grup kami relatif lemah, tapi selama kami bersatu, saya yakin kami masih punya peluang, kata Feng Bufan. Kita akan berkeliling hutan, semuanya, hati-hati. Setelah mereka berempat meninggalkan kota penjaga utara, mereka memasuki hutan. Kelompok Fan Chong juga mengambil jalur serupa dengan mereka. Feng Bufan, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan beberapa orang dalam kelompok menyeret kita ke bawah, Fan Chong mencibir pada Lin Suan dan kemudian segera pergi. Feng Bufan baik-baik saja, tetapi dua murid lainnya memandang Lin Suan dengan mata aneh. Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi dulu dan bantu kami mencari jalannya, kata Feng Bufan acuh tak acuh. Lin Suan tersenyum dan tidak menjelaskan. Mereka berempat berlari ke selatan bersama-sama. Setelah satu jam, Lin Suan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Saudara bela diri senior Feng, ada sekawanan serigala di depan. Sebaiknya kita berkeliling. Kawanan serigala, bagaimana mungkin, jelas tidak ada pergerakan di depan. Wajah Zhang Hao penuh rasa tidak percaya. Feng Bufan juga bingung. Namun, ketika dia melihat wajah percaya diri Lin Suan, dia mengambil tindakan hati-hati. Junior Marsial Broter Lin, pimpin jalannya. Kita akan memutarnya. Ikuti aku, Lin Suan segera memerintahkan. Feng Bufan baik-baik saja, tetapi dua murid lainnya agak tidak puas. Mereka tidak keberatan dengan perintah Feng Bufan, tapi mereka agak tidak puas dengan Lin Suan. Lin Suan tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan dan dengan cepat memimpin. Alasan kenapa dia mengetahuinya adalah karena pengingat Lord Alkohol. Meskipun Lord Alkohol tidak bisa secara langsung membantu Lin Suan, dia masih bisa merasakan hal seperti itu. Lin Suan dan rekan-rekannya membuat banyak belokan saat mereka berjalan dengan hati-hati melewati hutan. Zhang Hao tidak senang saat dia mendengus. Jelas tidak ada apa-apa, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, raungan marah Fan Chong terdengar tidak jauh dari sisi mereka. Setelah itu, terjadi fluktuasi energi spiritual yang intens. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Keringat dingin membasahi wajah Zhang Hao. Jika mereka tidak mengikuti instruksi Lin Suan, mereka akan tiba di tempat asal suara gemuruh. Mereka bertiga memandang Lin Suan dengan perubahan ekspresi. Zhang Hao menunduk dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Feng Bufan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih telah memimpin, saudara bela diri mudalin. Dia tahu bahwa Lin Suan dan rekan-rekannya telah menghindari bencana. Bukan apa-apa, ayo cepat, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. 95. Kelompok itu dengan cepat bergerak melewati hutan. Lin Suan berjalan di depan, memberinya peringatan setiap saat. Dua jam kemudian, mereka berempat tiba di pinggiran kota Mountain Overlook. Lin Suan mengeluarkan peta dan mereka berempat mulai mempelajarinya. Kita akan berada di Mountain Overlook City jika kita masuk lebih jauh. Ada banyak binatang iblis di dalam, jadi tidak ada cara untuk bersembunyi. Feng Bufan menunjuk ke suatu area di tengah peta. Disinilah dulunya balai seratus ramuan berada. Kita harus menerobos kepungan dan masuk. Pantas saja disebut kota Mountain Overlook. Kota ini sebenarnya menghadap pegunungan Taihang di tiga sisinya. Lin Suan melihat hutan itu cekung di peta. Sepertinya mereka harus memilih arah untuk menerobos. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan menyingkirkan petanya, dan mereka berempat dengan cepat bergegas. Tak lama kemudian, rombongan itu berhenti lagi. Kali ini, tanpa pengingat Lin Suan, mereka bertiga terkejut dengan tekanan yang datang dari depan. Aura iblis yang dibentuk oleh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti tombak tak kasat mata yang menembus ke segala arah. Itu adalah sekumpulan serigala api merah. Feng Bufan khawatir. Dia menekan auranya seminimal mungkin, takut ketahuan. Lin Suan berdiri terpaku di tanah. Di permukaan, dia terlihat seperti sedang berpikir keras, tapi sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan Lord Alkohol. Manusia elang ada di sebelah kiri, dan binatang cangkang tanah ada di sebelah kanan. Lord Alkohol merasakan dan memberitahu Lin Suan. Semuanya, kita harus memutuskan arah mana yang harus kita tuju. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Serigala api merah ada di depan, manusia elang di sebelah kiri, dan binatang cangkang tanah di sebelah kanan. Feng Bufan tertawa getir. Sejujurnya mereka bertiga tak mau menghadapinya, namun kenyataannya mereka harus menentukan pilihan. Kami akan mendengarkan dua kakak laki-laki kami. Zhang Hao dan Liulan menjadi sangat patuh setelah menyaksikan kekuatan Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan melirik Feng Bufan dan berkata, saya tidak menyarankan mengambil kiri. Antara tengah dan kanan, menurut Anda mana yang lebih baik? Kami akan mendengarkan saudara junior Lin Suan. Mata Feng Bufan berbinar, dia merasa Lin Suan punya jawabannya. Seperti yang diharapkan, setelah dia selesai berbicara, Lin Suan dengan cepat berkata, ayo ke kanan. Dibandingkan dengan dua lainnya, lebih mudah bagi Ground Shell Beast untuk melewatinya. Keputusan Lin Suan benar, karena kekuatan mereka berada di pihak yang lebih lemah. Terlepas dari apakah ia menghadapi eagle man yang tangkas atau serigala api merah, mereka tidak memiliki keuntungan. Di sisi lain, Ground Shell Beast lebih fokus pada pertahanan. Jika mereka hanya ingin melewatinya, itu akan relatif mudah. Sebentar lagi, kakak senior Feng akan berada di depan dan aku akan berada di belakang. Kalian berdua akan berada di samping. Kita akan mempertahankan formasi kita. Ketika kita sudah setengah jalan, aku akan bertukar posisi dengan kakak senior Feng, kata Lin Suan. Saat ini, dia pada dasarnya adalah pemimpin tim kecil ini. Ketiganya tidak keberatan, mereka hanya menunggu Jendral Zheng mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, ada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual di depannya, dan terdengar suara gemuruh. Selesai. Mereka berempat dengan cepat bergegas keluar. Dengan Feng Bufan memimpin dan Lin Suan di belakang, mereka muncul di depan Ground Shell Beast. Namun, ketika mereka benar-benar menghadapi binatang iblis itu, mereka masih tercengang. Ada masa hitam berisi lebih dari 100 binatang kerang tanah yang merangkak di depan mereka. Binatang iblis ini panjangnya sekitar 2 meter. Ia memiliki ekor dan 4 anggota badan. Kepalanya seperti kadal, dan tubuhnya ditutupi pelindung kulit tebal dengan duri keras yang beracun. Auman-auman-auman. Terdengar suara gemuruh pelan. Lebih dari 100 binatang cangkang tanah mengaum bersama-sama. Seolah-olah ada banyak petir yang meledak di telinga mereka. Terlebih lagi, aura iblis di tubuh mereka mengembun di kehampaan, membentuk kemauan yang kuat. Ketakutan, niat membunuh, haus darah. Ada emosi negatif yang mempengaruhi semua orang. Feng Bufan baik-baik saja, tetapi Zhang Hao dan Liulan pucat, dan keringat dingin terus menetes ke tubuh mereka. Di antara mereka, yang paling tenang adalah Lin Xuan. Bagaimanapun, Lin Xuan sudah memahami jejak SWOT Essence. Tekadnya sangat kuat. Bahkan jika lebih dari 100 ground shell beast bergabung, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Xuan. Terlebih lagi, bentuk embryo jiwa pedang telah terbentuk di pikirannya, yang membuat tekadnya sekuat baja. Tenang, jaga pikiranmu. Lin Xuan berteriak dengan suara rendah. Suaranya seperti pisau tajam, memotong semua emosi negatif. Zhang Hao dan Liulan tiba-tiba terbangun dan terengah-engah. Terima kasih, terima kasih, kakak senior Lin. Keduanya bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam. Pada awalnya, keduanya menolak untuk tunduk pada Lin Xuan. Belakangan, mereka dikejutkan dengan berbagai metodenya. Dan sekarang, Lin Xuan sebenarnya dapat dengan mudah menyelamatkan mereka berdua di hadapan keinginan menakutkan yang seberat gunung. Sekarang, mereka mulai memuja Lin Xuan. Feng Bu Fan bahkan lebih terkejut lagi. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi Lin Xuan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Perbedaan besar ini membuatnya penasaran dan takut pada Lin Xuan sekali lagi. Di sisi lain, ketika ground shell beast melihat bahwa mereka berempat tidak terpengaruh, mereka menjadi marah dan meraung lebih gila lagi. Dalam kehampaan, bayangan besar binatang cangkang tanah yang dibentuk oleh aura iblis bergerak perlahan dan menamparkan salah satu cakarnya. Angin kencang bertiup dan kehampaan bergetar. Telapak tangan ini seperti gunung yang menekan, sehingga mustahil untuk dilawan. Namun, Lin Xuan tahu bahwa ini hanyalah tekanan ilusi pada tingkat spiritual. Membuka, sinar pedang yang menyelaukan keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, ada pedang raksasa buram yang menembus langit. Bayangan dari ground shell beast terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti selembar kertas. Dua aura pedang emas terbang keluar dari matanya dan menghancurkan pecahannya menjadi ketiadaan. Mengaung. Ratusan ground shell bis gemetar dan kemudian bergegas dengan ganas. Mengenakan biaya. Lin Xuan meraung. Tiba-tiba, mereka berempat melesat seperti pedang tajam. Perisai. Feng Bufan berteriak di depan. Zhang Hao dan Liulan dengan cepat mengeluarkan perisai hitam mereka dan mengedarkan kekuatan spiritual mereka. Cahaya kuning menutupi kekuatan spiritual mereka dan membentuk perisai pelindung yang tebal. Di depan, Feng Bufan memegang pedang panjang berwarna hijau tua saat dia menyerang ke depan. Gerakannya sangat berani dan berani, dan dia sangat ganas. Lin Xuan bertugas mengusir binatang cangkang tanah yang bergegas. Sambil memastikan kecepatan tim, dia juga mengumpulkan energi. Langit dipenuhi dengan ground shell beast yang terus-menerus melompat dan menabrak Lin Xuan dan yang lainnya. Telapak petir emas. Bayangan palem emas terbang keluar, membuat semua binatang iblis di dekatnya terbang. Namun, lebih banyak lagi binatang iblis yang keluar. Zhang Hao dan Liulan berpegangan erat pada perisai hitam mereka dan dengan gila-gilaan menyalurkan kekuatan spiritual mereka. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan dampak besar dari perisai tersebut dari waktu ke waktu. Untungnya, Lin Xuan tidak berusaha membunuh binatang buas ini. Dia hanya mencoba memaksakan jalannya. Seluruh tim maju dengan cepat. Lambat laun, Feng Bufan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kakak senior Feng, ganti tim. Lin Xuan berteriak tepat waktu. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Lin Xuan muncul di depan tim. Saat berikutnya, pedang merah tua muncul di tangannya. Awan tersebar angin puyuh. Lin Xuan menggunakan teknik bela diri yang kuat. Tiga badai terbang di depannya dan menghempaskan semua binatang yang menerkamnya. Beberapa binatang yang memaksa maju ditusuk oleh pedang Lin Xuan. Raungan mengaum. Ground shell beast yang jelas berukuran besar menerkam ke depan dan membentuk bola berduri di udara. Dengan cepat berbalik ke arah Lin Xuan dan yang lainnya. Jarum beracun di punggungnya bersinar dengan cahaya hijau tua seolah ingin mengambil nyawanya. 96. Oh tidak, itu adalah pemimpin dari ground shell beast. Ekspresi Feng Bufan berubah drastis. Zhang Hao dan Liu Lan, yang berada di sampingnya, juga gemetar. Enyah. Pedang Lin Xuan ki melonjak. Busur listrik emas memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah akan melahapnya. Adik Lin, cepatlah menghindar. Pemimpin binatang cangkang tanah ini setidaknya berada di puncak tahap kondensasi Meridian 9. Terlebih lagi, pertahanannya sangat kuat. Ia bahkan dapat menahan pukulan dari prajurit alam lautan roh. Feng Bufan meraung keras. Dia bahkan punya rencana untuk melarikan diri. Lin Xuan sepertinya tidak mendengarnya. Matanya memancarkan cahaya menyilaukan saat dia maju ke depan. Meteor melampaui langit. Semangat hijau ki terkondensasi menjadi pedang tajam ki dengan busur listrik emas yang melekat padanya. Benih niat pedang di tubuhnya bergetar. Seperti bintang jatuh, ia melintas. Mengaum. Tubuh besar pemimpin Ground Shell Beast membeku di udara saat ki iblisnya perlahan memudar. Saat berikutnya, retakan muncul di tengah tubuhnya dan meluas dengan cepat. Tubuh besar itu terbelah menjadi dua dari tengah dan hancur berkeping-keping. Saudara Mudalin, Feng Bufan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Zhang Hao dan Liulan juga tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Binatang cangkang tanah yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh prajurit alam lautan roh sebenarnya terbelah menjadi dua. Seberapa kuat serangannya? Lin Suan mendarat di dahan pohon dengan wajah pucat. Serangan tadi adalah serangan terkuatnya. Dia tidak hanya menggunakan jurus pamungkasnya, bintang jatuh dari langit, tapi itu juga didorong oleh niat pedangnya. Dia menggunakan kekuatan angin dan guntur. Itu sebabnya kejadian tadi terjadi. Mengaum. 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 Kematian pemimpin Ground Shell Beast menyebabkan para iblis terdiam sementara. Namun beberapa saat kemudian, semua binatang cangkang tanah menjadi gempar. Lebih dari seratus Ground Shell Beast bergegas menuju mayat pemimpin Ground Shell Beast. Demoniki melonjak dari tubuh mereka saat mereka bertarung satu sama lain. Ini, Feng Bufan dan teman-temannya tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Binatang cangkang tanah ini bertarung demi kristal iblis pemimpinnya. Kamu bisa pergi dengan selamat. Lord Alkohol mengirimkan suaranya. Lin Xuan berdiri di dahan pohon dan melihat ke bawah. Ada kristal iblis seukuran buah kenari di dalam mayat pemimpin binatang cangkang tanah. Itu seperti zamrut, bersinar dengan cahaya hijau. Lebih dari seratus Ground Shell Beast bergegas ke arahnya. Ayo pergi. Lin Xuan berteriak. Feng Bufan dan dua lainnya bereaksi dan buru-buru mengikuti di belakang Lin Xuan, dengan cepat berlari ke kejauhan. Di saat yang sama, di dua arah lainnya, kedua tim berada dalam situasi hidup dan mati. Tim yang dipimpin oleh Fan Chong menghadapi serangan hirup pikup dari serigala api merah. Ratusan serigala api merah mengacungkan cakarnya yang tajam, menerkam dan menggigit terus-menerus. Di sebelahnya ada seekor serigala besar yang menyemburkan bola api seukuran kepala manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Bola api itu seperti miniatur matahari, memancarkan suhu yang sangat tinggi saat menyerang kerumunan. Kaka senior Fan, selamatkan aku. Seorang murid berteriak ngeri. Fan Chong berbalik dan melihat bola api mendarat di muridnya, langsung membakarnya menjadi abu. Kemudian, lebih banyak serigala menerkamnya. Lebih jauh lagi, di suku manusia elang. Pemimpin kelompok ini adalah seorang gadis muda dengan gaun panjang berwarna hijau. Dia memiliki penampilan cantik dan memegang kipas giok di tangannya saat dia bertarung dengan sekelompok manusia elang. Senior Sister Human, ada terlalu banyak eagle man, apa yang harus kita lakukan? Kalian cepat pergi, aku akan naik ke belakang. Kata gadis muda berpakaian hijau. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kipas giok di tangannya, memancarkan cahaya hijau giok. Seluruh kipas terus membesar hingga panjangnya lebih dari satu meter. Tebasan roh angin. Gadis muda itu membidik para eagle man dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengipasi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan angin puting belium yang sangat besar terbang keluar dari kipas angin, menimbulkan angin dan awan di sekitarnya. Segala sesuatu dalam radius 10 meter diselimuti angin astral. Para eagle man tersapu tornado dan mereka berempat dengan cepat melarikan diri. Setengah hari kemudian, Lin Suan dan yang lainnya tiba di pusat kota Mountain Overlook. Sebagian besar bangunan di kota hancur dan tembok pecah serta anggota badan patah di mana-mana. Dari waktu ke waktu, binatang iblis akan muncul. Di depan mereka ada pavilion berbentuk pagoda yang telah dipotong menjadi dua. Tiga lantai teratas telah runtuh ke tanah dan seluruh bangunan rusak 70 hingga 80 persen. Lingkungan sekitar dipenuhi pecahan batu dan kayu pecah. Setengah dari pintu aula telah runtuh, namun papan nama di atas masih dapat terlihat dengan jelas, aula seratus ramuan. Itu di sini, Lin Suan dan yang lainnya dengan hati-hati mengidentifikasinya dan akhirnya memastikannya. Mereka berempat masuk dengan hati-hati. Bagian dalamnya juga hancur, sebagian besar sudah hancur. Lin Suan dan yang lainnya menemukan tempat yang aman dan duduk untuk beristirahat. Untungnya, Jenderal Zheng dan yang lainnya menarik sebagian besar binatang iblis itu. Kalau tidak, meskipun kami menemukan tempat ini, akan sulit untuk memasukinya. Saat Feng Bufan berbicara, dia menelan pil. Meskipun mereka tidak terluka, mereka telah mengeluarkan banyak energi spiritual. Ditambah dengan rangsangan mental, mereka menjadi sangat lemah. Mereka berempat menelan pil sementara Zhang Hao dan Liu Lan duduk bersila untuk mengatur pernafasan mereka. Lin Suan mengeluarkan beberapa pil dan mengeluarkan peta. Menurut intelijen kami, anggota balai seratus ramuan yang masih hidup bersembunyi di ruang rahasia. Sekarang, kita perlu menemukan ruang rahasia itu. Lin Suan memegang peta dan melihat sekeliling. Di dalam tubuhnya, suara Lord Alkohol terdengar, Xiao Suan Xi, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajari Anda penggunaan dasar kekuatan jiwa. Lin Suan melihat mereka bertiga sedang beristirahat dan tidak nyaman baginya untuk bergerak, jadi dia bertanya, apa gunanya kekuatan jiwa? Kekuatan jiwa adalah jenis energi khusus. Ia termasuk dalam tingkat kemauan spiritual. Secara umum, segala sesuatu di dunia ini dibagi menjadi dua jenis. Yang satu bersifat material, dan yang lainnya bersifat spiritual. Kekuatan jiwa rata-rata orang sangat lemah. Kecuali mereka memiliki metode kultivasi khusus, mereka hanya dapat mengembangkan kekuatan jiwa mereka ketika kultivasi mereka mencapai alam yang tinggi. Tetapi kamu berbeda. Kamu telah memadatkan bentuk embryo jiwa pedang, jadi kekuatan jiwamu jauh lebih kuat daripada yang lain. Terlebih lagi, saat jiwa pedangmu terus tumbuh lebih kuat, kekuatan jiwamu juga akan meningkat secara perlahan. Kekuatan jiwa memiliki banyak sekali kegunaan. Pertama-tama aku akan mengajarimu wawasan penyelidikan paling dasar. Kamu juga menggunakan kekuatan jiwa untuk menaklukkan iblis harimau sebelumnya, kan? Lin Suan bertanya. Ya, kamu menggunakan kekuatan jiwamu yang kuat untuk menekan jiwa pihak lain terakhir kali. Sekarang, aku akan mengajarimu metode lain. Setelah itu, di bawah bimbingan Lord Alkohol, Lin Suan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasi sekitarnya. Di bawah persepsi jiwanya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas. Semua pemandangan muncul di benaknya, dan semua detail di sekelilingnya sangat jelas. Ia menemukan bahwa di balik pilar batu yang pecah, terdapat sebuah pintu batu yang terhalang oleh beberapa batu besar. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Sudut mulut Lin Suan sedikit melengkung saat dia berjalan perlahan. Kalau tidak salah, disinilah mereka bersembunyi. Feng Bufan dan dua lainnya membuka mata dan berjalan mendekat. Mereka bertiga mengamati dengan cermat dan mengerutkan kening. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak akan bisa membuka batu-batu besar ini. Feng Bufan menghela nafas. Batu-batu besar ini adalah batu khusus. Aku khawatir hanya prajurit alam lautan roh yang bisa membukanya. Lin Suan mengangguk setuju. Dia memperkirakan batu-batu besar itu mungkin lebih keras daripada kulit binatang cangkang tanah. Tidak apa-apa. Ada tim lain. Ketika semua orang ada di sini, kami akan mengambil tindakan, kata Lin Suan. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatan kami secepat mungkin. Kempatnya kembali ke tempat semula dan mulai memulihkan kekuatan mereka. Satu jam kemudian, sesosok tubuh menerobos masuk. 97 Tiga sosok dengan cepat menyerbu masuk, fluktuasi energi roh di tubuh mereka sangat kacau. Lin Suan dan tiga lainnya berdiri, dengan hati-hati saling memandang. Di depan ada seorang gadis berpakaian hijau, dan di belakangnya ada dua pemuda berpakaian putih. Ketiganya tertutup debu, dan rambut mereka agak berantakan. Mereka tampak agak acak-acakan. Itu kalian, gadis berbaju hijau yang pertama berteriak. Kedua pemuda di belakangnya juga menatap kosong ke arah Lin Suan dan yang lainnya, mata mereka penuh kebingungan. Lin Suan dan yang lainnya, selain Zhang Hao dan Liu Lan, Feng Bu Fan dan Lin Suan penuh energi, dan tidak ada bekas luka di tubuh mereka. Apakah kamu tidak bertemu dengan gerombolan monster itu? Mereka bertiga penuh kebingungan. Bagaimana mungkin, ada ratusan monster cangkang tanah? Feng Bu Fan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, tetapi untungnya magang junior, saudara Lin ada di sana, jadi kami melarikan diri. Murid junior, saudara Lin. Gadis berbaju hijau dan yang lainnya memandang Lin Suan, dan ketika mereka melihat bahwa dia berada di tahap meridian tingkat delapan, mata mereka membelalak. Bagaimana mungkin, seorang murid tahap meridian tingkat delapan benar-benar memimpin Feng Bu Fan dan yang lainnya dengan selamat melewati gerombolan monster. Gadis berbaju hijau dan yang lainnya merasa sulit menerimanya. Mereka kehilangan seorang murid untuk melarikan diri. Dan ini karena gadis berbaju hijau berada di puncak tingkat kesembilan dan memiliki harta karun tingkat manusia menengah. Suster magang manusia, cepat sembuhkan lukamu. Kita akan membuka pintu batu itu bersama-sama. Meskipun mereka bertiga memiliki segala macam keraguan, mereka tetap menghela nafas dan segera duduk untuk memulihkan kekuatan mereka. Sesaat kemudian, orang lain masuk. Kali ini Fan Chong dan yang lainnya, tapi hanya ada dua orang, dan luka mereka tidak ringan. Wajah Fan Chong pucat dan pakaiannya compang kemping. Murid lainnya bahkan lebih parah lagi, dengan luka di dada dan lengannya. Sialan kawanan serigala api merah itu. Fan Chong mengertakkan gigi dan mengutuk. Fan Chong, cepat pulihkan kekuatanmu. Kata manusia. Fan Chong mengangguk. Dia memperhatikan bahwa tim manusia juga kehilangan satu orang, dan dia terlihat babak belur dan kelelahan. Segera, hatinya sedikit tenang. Bagaimanapun, budidaya manusia jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tetapi ketika dia melihat Lin Suan dan yang lainnya, tubuhnya membeku seperti patung, seolah-olah dia melihat hantu. Lin Suan dan tiga lainnya tidak terluka. Bahkan pakaian mereka pun tidak rusak. Seolah-olah mereka belum pernah bertemu dengan gerombolan binatang iblis. Bagaimana mungkin, itu pasti karena mereka tidak bertemu dengan binatang iblis apapun. Fan Chong terus-menerus menghibur dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan dan tiga lainnya bisa melewati binatang iblis tanpa cedera. Lin Suan tentu saja tidak menjelaskan. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan Fan Chong. Pada saat itu, dia terus-menerus belajar cara menggunakan kekuatan jiwa dari Lord Alkohol. Dalam lingkungan berbahaya seperti ini, semakin banyak dia belajar, semakin banyak jaminan yang dia miliki. Fan Chong sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Suan dan yang lainnya akan memiliki keberuntungan yang menantang surga. Dia mencibir dan berkata, Feng Bu Fan, kalian benar-benar beruntung. Kalian sebenarnya tidak bertemu dengan binatang iblis apapun. Keberuntungan yang menentang surga, Feng Bu Fan tersenyum pahit. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia mungkin tidak akan percaya bahwa Lin Suan memiliki kemampuan seperti itu. Ia berkata pelan, bukannya kami tidak bertemu dengan segerombolan binatang iblis. Hanya saja saudara muda Lin terlalu kuat. Kami hanya mampu bertahan di bawah kepemimpinannya. Di sampingnya, Zhang Hao dan Liulan mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Lin Suan, Fan Chong tercengang. Bagaimana mungkin anak tahap ke-8 tahap kondensasi meridian memiliki kemampuan yang begitu hebat? Feng Bu Fan pasti menyembunyikan sesuatu. Fan Chong mencibir dan mengabaikannya. Dia mulai fokus memulihkan tubuhnya. Kami masih kehilangan satu tim. Saya ingin tahu apakah kami memiliki peluang untuk tampil. Lin Suan dan yang lainnya kurang lebih sudah pulih. Mereka mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika mereka tidak muncul dalam satu jam, kami akan mulai bergerak. Kata manusia. Mereka memanfaatkan waktu untuk pulih sementara Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki situasi sekitarnya. Oh, tidak lama kemudian, alisnya tiba-tiba bergerak-gerak. Tubuhnya melesat seperti kilat dan dengan cepat berhenti di depan deretan laci. Membuka laci, Lin Suan menemukan beberapa tumbuhan di dalamnya. Oh, sebenarnya itu fullohua dan rumput seribu jarum. Kelihatannya usianya sekitar seratus tahun. Siaw Suan Zhi, keberuntunganmu cukup bagus. Tuan alkohol tertawa. Lin Suan memiliki ekspresi aneh. Dia menyingkirkan ramuan itu dan kemudian mengedarkan kekuatan jiwanya. Lin Suan berhasil mendapatkan beberapa ramuan setiap kali dia bergerak. Namun, tindakannya juga diperhatikan oleh orang lain. Rempah. Manusia berseru lalu menamparkan kepalanya. Ini adalah aulah seratus ramuan. Pasti ada sisa ramuan. Maka, dia mulai mencari juga. Feng Bu Fan dan kawan-kawan juga bergabung dengan tim pencarian dan menemukan sesuatu. Mata Fan Chong memerah saat dia melihat dari samping. Dia juga ingin bergabung, tapi dia masih terluka. Selanjutnya, energi rohnya telah terkuras. Jika dia tidak pulih tepat waktu, dia mungkin berada dalam bahaya. Kamu, cepat temukan ramuannya. Fan Chong meraung ke arah murid di sampingnya. Aku terluka. Murid itu memiliki wajah yang panjang, tetapi ketika dia melihat tatapan membunuh Fan Chong, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencari sambil mengutuk dalam hatinya. Beberapa dari mereka terus mencari dan menemukan sesuatu. Namun, mereka semua memandang Lin Suan dengan tatapan aneh. Seringkali, mereka hanya menemukan satu ramuan setelah mencari di beberapa tempat. Namun, Lin Suan akan mendapatkan ramuan herbal setiap kali dia mengambil tindakan. Seolah-olah dia tahu lokasi semua tumbuhan. Tanpa sadar, gambaran Lin Suan di hati semua orang menjadi misterius sekali lagi. Di antara orang-orang ini, hasil panen Lin Suan adalah yang terbesar. Dia menemukan lusinan tumbuhan, yang masing-masing berumur seratus tahun. Saat kita kembali, kita bisa membuat anggur roh. Lord Alkohol mendecahkan bibirnya seolah dia tidak sabar menunggu. Satu jam kemudian, tim terakhir masih belum muncul. Lin Suan dan teman-temannya tidak menunggu lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka bersiap untuk menghancurkan batu-batu besar tersebut. Mari kita bergabung dan menghancurkan batu-batu besar itu. Hanya dengan begitu kita dapat menghubungi anggota ratusan balai ramuan di balik pintu batu itu, kata manusia. Dia memiliki tingkat kultifasi tertinggi di sini, jadi dia memimpin semua orang untuk sementara. Tidak ada yang keberatan, jadi semua orang mulai menyerang batu-batu keras itu bersama-sama. Mountain Side City, di luar Hundred Herb Hall. General Zheng membawa sekelompok tentara dan menarik sebagian besar binatang iblis. Di antara mereka, seorang manusia elang perak yang panjangnya lebih dari 20 kaki sedang bertarung dengan General Zheng. Aura iblis bagaikan gunung ketika energi spiritual melonjak. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, setiap saat menciptakan lubang yang dalam di tanah. Keduanya memiliki tingkat budidaya tertinggi dan bertarung sendirian. Di samping mereka ada Demon Beast dan tentara manusia lainnya. Di antara mereka, ada dua binatang iblis yang paling istimewa. Salah satunya adalah serigala raksasa dengan bulu merah menyalai yang panjangnya lebih dari 30 kaki. Aura iblis melonjak dari tubuhnya saat ia terus-menerus mengeluarkan bola api besar. Melawannya adalah seorang prajurit yang memegang tombak panjang. Tombak di tangannya seperti seekor naga, memenuhi langit dengan bayangan tombak. Itu sangat sengit. Di sisi lain, seorang pria kekar yang memegang kapak pemecah gunung sedang bentrok sengit dengan monster cangkang tanah. Setiap serangan dapat membelah gunung dan batu, mengirimkan bunga api beterbangan. Tiba-tiba, suara keras datang dari pusat kota Mountainside, dan seluruh pavilion berguncang. Tidak bagus, ada perubahan di Hundret Herb Hall. Manusia elang perak berbicara dalam bahasa manusia. Sialan manusia, mereka terlalu licik. Cepat pergi ke Hundret Herb Hall. Kita tidak bisa membiarkan manusia berhasil. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar jauh dan luas. Segera, banyak binatang iblis bergegas menuju Hundret Herb Hall, terus-menerus mengaum. 98. Lin Suan dan rekan-rekannya secara alami tidak tahu tentang pertempuran di luar. Mereka menyerang batu keras itu dengan sekuat tenaga. Bam, gemuruh. Di bawah serangan gabungan ke delapan mereka, batu keras itu akhirnya hancur berkeping-keping. Seluruh aola bergetar terus-menerus ketika batu besar, yang tingginya ratusan kaki, hancur. Sebuah lubang setinggi seseorang muncul. Saat debu menghilang, pintu batu biru tebal muncul di depan semua orang. Pikirkan cara untuk menghubungi orang-orang di dalam, kata Human kepada semua orang sambil mencoba menarik pegangan pintu. Segera, beberapa orang mulai mencari. Beberapa berteriak keras, sementara yang lain memukul pintu batu itu dengan sekuat tenaga. Lin Suan berdiri di samping, matanya berkedip. Di dalam pintu batu, tiga sosok merasakan perubahan di pintu batu dan dengan gugup bersandar satu sama lain. Apakah para iblis akhirnya menyerang? Orang di depannya adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, tampak seperti seorang sarjana. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu kematian? Orang-orang di kedua sisi bertanya. Kita tidak bisa membiarkan apapun dari balai seratus ramuan jatuh ke tangan para iblis. Pria parubaya itu tanpa sadar menyentuh cincin hitam di jarinya. Saat mereka bertiga hendak bertarung sampai mati, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga mereka. Saya adalah murid dari sekte surga mistik, salah satu tim penyelamat. Kami berada di luar pintu batu. Saya harap Anda dapat membukanya dengan cepat. Ekspresi ketiganya berubah drastis. Mustahil. Pintu ini tidak hanya bisa memblokir serangan, tapi juga bisa memblokir suara dan aura. Bagaimana dia bisa mengirimkan suaranya? Mata pria parubaya itu berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya transmisi jiwa, tapi ini metode yang sangat brilian. Dan orang di depan kita sebenarnya adalah seorang pemuda. Tangan suci sun, haruskah kita mempercayainya? Dua lainnya bertanya. Di luar pintu batu, dahi Lin Suan dipenuhi keringat. Lord Alkohol telah mengajarinya transmisi jiwa ini, tetapi agak sulit baginya untuk menggunakannya untuk pertama kali. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Tanah di aula sedikit bergetar seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi semua orang berubah drastis. Di dalam, Lord Alkohol berkata dengan suara yang dalam, gerombolan binatang buas ada di sini. Sebaiknya kamu bersiap untuk keluar. Ketika Lin Suan mendengar itu, dia segera memberitahu semua orang. Ini gerombolan binatang buas. Semuanya, bersiaplah untuk keluar. Pada saat yang sama, dia memberitahu ketiganya tentang situasi di luar melalui transmisi jiwa. Pria parubaya itu menarik pegangan pintu. Daripada menunggu kematian di sini, kenapa kita tidak percaya padanya? KKK. Saat semua orang bersiap untuk melarikan diri, pintu batu hijau itu bergerak. Pintu batu itu perlahan naik, mengeluarkan suara teredam. Kedua belah pihak akhirnya bertemu. Hebat, ini benar-benar tim penyelamat. Kedua pemuda di belakang pria parubaya itu bersorak. Saya Sun Wenyan, terima kasih telah menyelamatkan saya, pahlawan muda. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak ada waktu, ayo pergi. Binatang iblis akan segera datang. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Seniman bela diri kondensasi meridian tingkat delapan, keluarkan perisaimu dan lindungi mereka bertiga. Manusia siji dan seniman bela diri ningmai peringkat sembilan meridian lainnya akan memimpin untuk menerobos. Strategi Lin Suan sangat sederhana. Itu sama dengan bagaimana mereka melewati grombolan ground shellbees, yang lebih lemah bertanggung jawab atas pertahanan, sedangkan yang lebih kuat bertugas membuka jalan. Meskipun Lin Suan adalah orang pertama yang mendistribusikan, Feng Bufan dan yang lainnya tidak keberatan. Manusia juga mengangguk setuju. Namun, Fan Chong dengan dingin mendengus, jelas tidak puas. Tapi semua orang bergerak cepat, jadi dia tidak bisa marah. Zhang Hao dan tiga lainnya menggunakan perisai mereka untuk melindungi Sun Wenyan dan dua lainnya. Lima sisanya berdiri di empat arah, bersiap menyerang. Dua murid berdiri di depan kelompok itu. Kesembilan murid itu dengan cepat menyelesaikan pembagian tugas mereka dan bersiap untuk menyerang. Lin Suan melihat formasi dan mengerutkan kening, manusia siji, yang terbaik adalah jika kalian berdua seniman bela diri tingkat sembilan kondensasi meridian puncak tidak menyerang bersama-sama. Fan Chong berdiri di samping manusia. Setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah. Nak, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu ingin mati? Lin Sidi, apa maksudmu? Manusia tidak mengerti. Dua orang dengan kekuatan tempur tinggi tidak bisa menyerang bersama-sama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menerobos. Yang terbaik adalah menyeimbangkan mereka. Saya mengerti. Manusia berkata, Fan Chong, ganti dengan Feng Bu Fan dulu. Fan Chong mencibir, apa yang diketahui bocah nakal tingkat delapan kondensasi meridian. Saya percaya pada Lin Sidi. Feng Bu Fan berkata dengan suara rendah. Wajah Fan Chong muram saat dia bertukar tempat dengan Feng Bu Fan. Dia berdiri di sisi kiri kelompok. Di sisi kanan adalah seorang pemuda bernama Huang Wei. Lin Suan berdiri di belakang. Seluruh kelompok siap untuk beralih kapan saja. Besiaplah, kita berangkat sekarang. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Semuanya, percayalah pada Lin Sidi. Feng Bu Fan berkata lagi. Hu, semua orang berangkat, seperti pedang tajam yang terbang keluar. Di luar pavilion, selain monster normal, ada empat orang berjubah hitam. Mereka berdiri di atas monster, tampak sangat misterius. He he, kalau mereka keluar, kita akan menangkap mereka semua. Salah satu orang berjubah hitam tertawa. Suaranya terdengar sangat mudah. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan keluar dan dengan cepat jatuh ke gerombolan monster, terus-menerus bertabrakan dengan mereka. Targetnya telah muncul. Serang, seseorang berjubah hitam menepuk Scarlet Flame Wolf di bawahnya. Segera, serigala itu melolong ke langit. Hu, hu. Ratusan monster bergerak seperti banjir, sangat ganas. Untuk mempertahankan hidup mereka, Lin Suan dan yang lainnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertarung. He he, menarik. Biarkan aku mengujinya. Seseorang berjubah hitam tertawa sinis. Kamu Sisan, cepat akhiri ini. Kata orang berjubah hitam lainnya. Jangan khawatir, itu hanya beberapa murid dari sekte kecil. Orang berjubah hitam bernama Sisan terbang seperti burung besar. Ledakan. Bayangan palem hitam menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Semuanya, mundur ke kanan. Lin Suan merasakan keberadaan orang berjubah hitam melalui kekuatan jiwanya dan berteriak keras. Mundur ke kanan. Anda tidak ingin hidup lagi. Fan Chong sangat marah. Dia benar-benar mengabaikan Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, angin palem yang kencang menyapu. Peng. Fan Chong tertangkap basah dan buru-buru membela diri. Ia dipukul hingga darahnya mendidih dan seluruh tubuhnya kesakitan. Apa, yang lainnya terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, mereka akan diserang. Fan Chong sangat marah. Dia menderita kerugian besar karena dia tidak mendengarkan nasihat Lin Suan. Ini hampir membuatnya meledak. Ada seseorang? Kenapa ada seseorang? Feng Bu Fan meraung, siapa yang bekerja dengan iblis? Entahlah, tapi situasi kita sangat berbahaya karena ada lebih dari satu orang berjubah hitam. Lin Suan melihat kekejauhan. Eh, orang-orang berjubah hitam yang duduk di atas monster itu terkejut. Seseorang benar-benar menemukan kita. Menarik. Aku akan mengambil tindakan juga. Mari kita lihat seberapa kuat para pejuang sia. Orang berjubah hitam itu terbang keluar. Kamu Sisan juga pergi, dua orang berjubah hitam yang tersisa duduk tegak dan memperhatikan. Peng 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 Sejak Fan Chong diserang oleh orang berjubah hitam, dia direcoki. Orang berjubah hitam terus-menerus menyerang Fan Chong, menyebabkan dia menjadi marah. Bayangan palem hitam menyerang Fan Chong dengan ganas. Setiap serangan sangatlah aneh dan bahkan membawa kekuatan yang jahat. Fan Chong harus mempertahankan tim dan melawan pria berjubah hitam di saat yang bersamaan. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, yang membuatnya merasa sangat sedih, terutama ketika Lin Suan, yang berada di sampingnya, memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Dia dengan penuh kebencian menebas dengan pedangnya dan mengikuti tim dari dekat, takut dia akan tertinggal. Saat ini, suara aneh itu terdengar lagi, Haha, Yusisan, aku datang. Tidak bagus, orang berjubah hitam lain akan datang. Wajah Fan Chong berubah. 99 Bukan hanya Fan Chong yang takut, tapi semua orang juga merasa takut. Seorang pria berjubah hitam telah memperlambat mereka. Jika ada yang lain datang, mereka mungkin akan jatuh ke dalam gerombolan binatang iblis. Aku akan menahannya. Feng Buffan meraung sambil menyerang ke depan dengan pedangnya. Tebasan petir. Cahaya pedang yang cemerlang bersinar, panjangnya mencapai tiga kaki saat melesat ke arah pria berjubah hitam di udara. Haha, bagus. Yusisi tertawa saat bertemu langsung dengan Feng Buffan. Keduanya mulai berkelahi. Di sampingnya, Fan Chong juga terseret ke dalam pertarungan dengan pria berjubah hitam lainnya. Telapak tangan beku. Pukulan telapak tangan membawa udara dingin yang tak ada habisnya, seolah musim dingin telah tiba. Bahkan udara pun membeku, menyebabkan binatang iblis di sekitarnya melambat. Atribut S. Mata Lin Suan berbinar. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membiarkan Fan Chong mengambil tindakan terlebih dahulu. Ini pasti akan memperlambat gerombolan binatang iblis. Ayo kita isi daya. Lin Suan datang ke depan kelompok dan melambaikan telapak tangannya, membuka jalan bagi mereka. Di belakang mereka, pria berjubah hitam yang tersisa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat Lin Suan dan yang lainnya hendak melarikan diri, mereka juga bergerak. Dengan sangat cepat, keduanya menyusul Lin Suan dan yang lainnya. Manusia memblokir salah satu pria berjubah hitam, sementara Lin Suan menangani yang terakhir. Huang Wei, kamu terus bergegas. Lin Suan meneruskan kelompok itu ke pemuda terakhir. Bunuh mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka kabur. Kata pria berjubah hitam yang bertarung dengan manusia. Jangan khawatir, itu hanya sampah meridian tahap delapan. Pria berjubah hitam itu memandang Lin Suan dan tersenyum jahat. Nak, aku dipanggil Yusisi. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Dengan itu, bola kabut hitam muncul di telapak tangannya, terus berubah bentuknya. Mati, Yusisi menyerang dengan kedua telapak tangannya, jubah hitamnya berkibar. Gumpalan kabut hitam melonjak menuju Lin Suan. Menghancurkan, Lin Suan mengeluarkan pedang besarnya dan menusuk ke depan, ujung pedangnya menyentuh kabut hitam. Meledak. Sesaat kemudian, busur listrik emas muncul, membentuk ular listrik di udara dan bergegas menuju kabut hitam. Peng-peng-peng. Di bawah kendali Lin Suan, ular petir emas terus meledak, menghilangkan kabut hitam. Ah, Yusisi tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Pertama, dia melihat bahwa kultifasi Lin Suan rendah, jadi dia meremehkannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua, busur listrik emas Lin Suan tampaknya memiliki efek menahan tertentu pada kabut hitam. Berat, kamu benar-benar berani menghancurkan spektrum istku. Aku akan mencabik-cabikmu. Yusisi sangat marah dan menjerit keras. Kabut hitam yang telah terlempar berjatuhan di udara dan kemudian berkumpul ke arahnya, berubah menjadi dua kepala hantu ganas yang menempel di lengannya. Tinju serigalah hantu. Bayangan tinju hitam melintas saat Yusisi menyerang ke depan, menyerang Lin Suan dengan terburu-buru. Setiap pukulan menghasilkan suara yang tumpul, dan kedua kepala hantu ganas itu terus-menerus mengulurkan, menggigit dan merobek. Langkah guntur hantu. Lin Suan meninggalkan bayangan emas, tubuhnya terus bergerak, pedang panjang di tangannya menusuk dengan kecepatan tinggi. Siapa? Siapa? Busur listrik emas menempel pada pedang, menyebarkan kabut hantu setiap saat. Sialan, bocah ini memiliki atribut petir yang langka. Kebetulan dia melawanku. Yusisi berteriak dengan cemas. Petir kemarahan Tuhan. Tebasan petir. Lin Suan tiba-tiba mendekat, melepaskan sejumlah besar petir di sekitar pria berjubah hitam, terus-menerus mengikis pertahanannya. Kemudian, dengan kilatan pedangnya, dia menebas lengan pria itu. Petir emas melintas di udara, membawa energi yang membuat jantung berdebar-debar. Ah! Yusisi berteriak saat salah satu lengannya terlepas. Kamu Sisi! Pria berjubah hitam yang melawan manusia sangat marah. Dia ingin bergegas untuk membantu, tapi dia ditahan erat oleh manusia. Nak! Aku ingin kamu mati! Wajah Yusisi berkerut saat dia menyedot semua kabut hitam. Dia menjerit kesakitan saat seluruh tubuhnya membengkak. Akhirnya, tubuhnya bertambah tinggi, berubah menjadi makhluk iblis setinggi dua sang. Lengannya yang terputus juga digantikan oleh kabut hitam. Setelah bertransformasi, kekuatan Yusisi meningkat secara eksplosif. Setiap pukulan seakan mampu mengoyak kekosongan. Peng! Telapak tangan hitam terbanting ke bawah, angin dari telapak tangan sangat kencang. Lin Suan menggunakan pantom Thunder Steps, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Tebasan guntur angin. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Yusisi, cahaya pedangnya membubung ke langit. Ini adalah pertama kalinya Lin Suan menggabungkan kekuatan angin dan guntur. Hijau dan emas bercampur, dengan cepat terpotong, menciptakan badai di udara. Bisa! Satu tebasan, dan Yusisi sudah mati. Mustahil! Pria berjubah hitam yang melawan manusia berteriak. Meskipun Yusisi adalah yang terlemah di antara mereka, dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh seniman bela diri meridian tahap 8 peringkat 8. Lin Suan, cepat bantu Feng Bu Fan. Manusia melambaikan kipas giyok di tangannya, menciptakan badai. Lin Suan mengangguk. Dia bisa melihat bahwa manusia tidak dalam bahaya untuk saat ini, jadi dia berbalik dan berlari ke belakang. Meskipun Feng Bu Fan juga merupakan seniman bela diri meridian tahap 9 peringkat 9, dia masih lebih lemah dari manusia dan yang lainnya. Dia didorong mundur oleh pria berjubah hitam, Yusisi. Tusukan angin kencang ketiga. Seperti penusuk tajam yang menembus udara, pedang Lin Suan menembus punggung Yusisi. Armor kabut hantu. Yusisi sangat waspada. Kabut hitam di tubuhnya dengan cepat membentuk pelindung wajah hantu, melayang di depannya. Ding-ding-ding. Pedang panjang itu bertabrakan dengan armor dan berhasil dihalau oleh kekuatan tersebut. Feng Bu Fan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Huff, percuma saja. Kamu tidak bisa menembus pertahananku. Kamu Sisi tertawa. Apakah begitu? Bibir Lin Suan sedikit melengkung. Petir emas melonjak keluar dari tubuhnya, menciptakan lubang seukuran kepalan tangan di pelindung wajah hantu itu. Apa? Atribut petir. Yusisi kaget. Aura hantunya paling takut dengan petir. Itu adalah musuh Bebu Yutan mereka. Mundur. Yusisi berubah menjadi kabut hitam, ingin melarikan diri. Pedang ki hijau emas menembus kabut hitam, mengaduknya. Segera, Yusisi mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Nak, kamu mungkin bisa melukaiku, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Dan aku hanya perlu satu serangan untuk menggali hatimu. Kabut hitam yang menyelimuti tangan Xiao Chen dengan cepat terulur. Kelima jarinya memiliki kuku hitam pekat yang panjangnya sekitar setengah kaki, memancarkan cahaya hijau tua. Lin Xuan mengaktifkan niat pedang di tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat tajam, penuh dengan niat membunuh. Bisa, kabut hitam terbelah menjadi dua. Darah segar mengalir keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Seluruh prosesnya sangat cepat. Dari Lin Xuan menyelamatkan Feng Bu Fan hingga membunuh Yusisi, hanya beberapa saat telah berlalu. Feng Bu Fan berdiri di sana dengan linglung, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia hanya bisa secara pasif bertahan melawan pria berjubah hitam, tapi Lin Xuan telah menghabisinya seperti sedang memotong sayuran. Apakah dia benar-benar hanya seorang seniman bela diri meridian tahap ke-8? Hati Feng Bu Fan bergetar. Dia merasa bahwa Lin Xuan tidak jauh lebih lemah dari seniman bela diri ranah lautan jiwa sejati. Di sisi lain, Fan Chong juga mengertakkan gigi dan bertarung dengan pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak seburuk Feng Bu Fan, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Melihat Lin Xuan membunuh pria berjubah hitam itu dengan begitu mudah, kelopak matanya bergerak-gerak, dan kekuatan rohnya hampir berhenti mengalir. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia selalu meremehkan Lin Xuan karena dia lebih kuat dari Lin Xuan. Namun kenyataannya, Lin Xuan bisa dengan mudah membunuh musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Itu pasti karena metode budidayanya. Fan Chong hanya bisa mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Atribut petirnya dapat menahan orang-orang berjubah hitam ini, sehingga dia dapat membunuh mereka dengan mudah. Begitu dia berurusan dengan pria berjubah hitam itu, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Fan Chong tidak senang. Di sisi lain, setelah Lin Xuan membunuh Yu Xi Xi, dia berbalik dan berlari, tidak memperhatikan Fan Chong. Feng Bu Fan sedikit terkejut, dan Fan Chong merasakan dadanya sesak. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Seratus. Lin Xuan menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas maju. Pertama, dia membenci Fan Chong, jadi dia tidak akan menyerang. Kedua, dia merasa aura pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia mengkhawatirkan keselamatan manusia, jadi dia bergegas. Seperti yang diharapkan, ketika dia tiba, dia menemukan bahwa manusia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuh pria berjubah hitam itu tertutup kabut hitam pekat. Empat rantai hitam pekat terbentang dari lengan bajunya seperti ular lincah, terjalin di udara untuk menyerang. Kakak senior manusia, Lin Xuan menggunakan pantom thunderstep, kecepatannya mencapai ekstrim. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia langsung muncul di antara keduanya. Pedangki menari saat Lin Xuan menebas rantai hitam pekat itu. Bangun! Sesuatu yang aneh terjadi, pedang itu tidak memotong rantainya, melainkan terjerat oleh keempat rantai itu. Untayan kabut hitam muncul dan berenang di sekitar pedang, merusaknya. Murid Lin Xuan menyusut, pedangnya sedikit bergetar, dan karat pada pedang merah tua itu terlepas. Tanda merah menyala berkedip-kedip, dipenuhi cahaya. Pada saat berikutnya, petir emas di tubuhnya juga melonjak, berderak saat melesat menuju pria berjubah hitam itu. Membelanjakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, rasanya seperti es yang bertemu api, terus menerus menyatu satu sama lain. Saudara Mudalin, berhati-hatilah. Pria berjubah hitam ini telah menelan Yusisi yang sudah mati, dan kekuatannya terus meningkat. Dia sekarang sangat dekat dengan alam laut roh. Kipas biok manusia bersiul, mengeluarkan hembusan angin. Keke, ini semua berkat kalian. Pria berjubah hitam, Gama Aquari, tertawa sinis. Jangan khawatir, aku akan memberimu kematian cepat. Hantu Iblis. Tubuh Gama Aquari melayang ke belakang, tangannya membentuk segel yang aneh. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya, dan kepala hantu setinggi 50 hingga 60 kaki muncul. Kepala hantu itu seukuran rumah, terus berubah bentuk di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Tebasan roh angin. Manusia mengatupkan giginya, dan kipas biok di tangannya semakin besar. Bada hijau tua terbang keluar, menggores beberapa bekas luka di tanah. Peng, dentang. Bada hijau menghantam wajah hantu itu, dan terus menghilang. Wajah hantu itu hanya beriak seperti air, tapi tidak pecah. Melahap, Gama Aquari mencibir, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Kepala hantu itu tiba-tiba membungkuk dan membuka mulutnya, menelan linsuan dan manusia. Lingkungan sekitar mereka langsung menjadi gelap, dan mereka berdua hanya bisa melihat satu sama lain melalui cahaya energi spiritual mereka. Benda seperti lendir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka, masing-masing membawa aura korosif yang kuat. Saat mereka mendarat di atas cahaya roh pelindung, suara mendesis terdengar. Apa yang harus kita lakukan? Pertahananku dengan cepat menghilang. Manusia panik. Kakak senior manusia, ikuti aku. Linsuan menembakkan cahaya pedang dari matanya, seolah itu bisa menembus segalanya. Auranya menjadi ganas dan liar, seolah mampu menghancurkan segalanya. Ini adalah, mata indah manusia menunjukkan ekspresi terkejut, mungkinkah itu niat pedang? Meteor surgawi. Cahaya yang menyilaukan menyala, menerangi kegelapan yang tak berujung, dan pedang ki yang melonjak melintas. Di dunia luar, Gama Akweri tertawa dengan arogan, setelah melahap keduanya, aku seharusnya bisa memasuki alam laut roh sepenuhnya. Saat itu, saya pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Senyuman gembira muncul di wajah pucatnya, dan ekspresinya sangat bangga. Namun, di saat berikutnya, terjadi perubahan mendadak. Kepala hantu seukuran rumah itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan lubang yang sangat kecil, seperti ujung jarum. Namun, lubang itu semakin membesar, dan akhirnya merobek menjadi retakan besar. Mustahil, Gama Akweri berteriak. Suara mendesing. Pedang ki melonjak, dan niat pedangnya sangat mencengangkan. Cahaya pedang yang tampak seperti benang emas dengan cepat menembus tubuhnya. Pedang, maksud pedang, pupil Gama Akweri perlahan melebar, dan tubuhnya roboh. Manusia menutup mulut kecilnya, matanya penuh keterkejutan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menerimanya untuk beberapa saat. Lin Suan, di sisi lain, meletakkan pedangnya di punggungnya dan perlahan menghembuskan napas. Wajahnya agak pucat, dan lebih dari separuh energi spiritual di tubuhnya telah terkuras. Dia tidak tahan menggunakan meteor surgawi dua kali dalam waktu sesingkat itu, dan yang kedua adalah saat dia menggunakannya dengan niat pedang. Namun, dia tetap mendapatkan sesuatu. Pada saat itu, dia merasakan niat pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Niat pedang setengah langkah. Lord Alkohol menyampaikan, saya yakin Anda akan segera dapat memahami maksud pedang yang sebenarnya. Niat pedang yang sebenarnya. Hati Lin Suan terbakar. Dia hanya memahami sepotong niat pedang, dan kekuatannya sebanding dengan kultifator kondensasi meridian tahap ke-9. Begitu dia memahami maksud pedang yang sebenarnya, dia bahkan mungkin bisa bertarung melawan pejuang alam jiwa. Mengesampingkan pikirannya, Lin Suan menatap pria berjubah hitam yang sudah mati itu. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan mencari di tubuh pria berjubah hitam itu, dan menemukan sebuah tanda. Dia membengkokkan jari-jarinya dan mengerahkan suatu kekuatan, menciptakan kekuatan isap di telapak tangannya yang menyedot token itu ke tangannya. Token itu terbuat dari bahan yang sangat aneh. Itu bukan emas atau batu, tapi sangat keras. Token seukuran telapak tangan itu bertuliskan, Neter. Di belakangnya ada seekor naga hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu seperti hidup, seolah-olah hidup. Kakak senior Feng belum kembali. Ayo kita lihat. Lin Suan menyimpan token itu, dan keduanya bergerak, meninggalkan bayangan setelah mereka berlari. Fan Chong sangat tertekan. Dia ingin tetap tinggal untuk membantu Fan Chong, tetapi pria berjubah hitam itu telah melahap rekannya, dan kekuatannya meningkat pesat. Hal ini membahayakan dirinya dan Fan Chong. Syukurlah, mereka berdua berada di alam kondensasi meridian tahap ke-9, sehingga mereka mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan pria berjubah hitam itu bertambah. Sekarang, dia dan Fan Chong terluka. Sialan Lin Suan, kenapa dia belum kembali? Fan Chong mengertakkan gigi. Di kejauhan, dua sosok berlari mendekat. Lin Suan dan manusia muncul. Ketika Fan Chong melihat Lin Suan, kegembiraan dan kegembiraan muncul di hatinya. Bahkan dia tidak menyadari perubahan ini. Datang dan bantu aku. Fan Chong berteriak. Lin Suan melangkah maju, mencabut pedang besar di punggungnya dan menebasnya. Energi pedang biru membawa seutas esensi pedang. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Itu membentuk suara yang cepat saat ditebas. Bisa. Di tangan pria berjubah hitam, dia dibunuh oleh upaya gabungan beberapa orang. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Dia melihat kekejauhan dan berkata dengan suara rendah, pria berjubah hitam itu sudah mati. Ayo cepat bertemu dengan Huang Wei. Ketiganya tidak keberatan dengan kata-katanya, dan tidak berani melakukannya. Setelah pertempuran ini, pemahaman semua orang tentang Lin Suan telah berubah total. Ketiganya secara samar-samar menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Bahkan Fan Chong tidak berani menolak. Keempatnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Huang Wei, dan kelompok itu dengan cepat bergegas menuju kota penjaga utara. Ketika kota penjaga utara muncul di depan mata semua orang, Lin Suan mengeluarkan sinyal suar dan melepaskannya ke langit. Awan merah gelap meledak di langit. Itu bisa dilihat dari jarak 100 mil. Ketika General Zheng dan yang lainnya yang bertempur di Mountain Overlook City melihat sinyal ini, mereka semua mengangkat kepala dan tertawa. Mereka tidak ingin terus berjuang. Setelah menyerang dengan sekuat tenaga, tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Manusia elang perak dan para pemimpin binatang iblis lainnya sangat marah. Saat ini, mereka juga menerima berita tersebut, dan ekspresi mereka menjadi semakin panik. Apa? Penjaga kematian dunia bawah semuanya mati.